Halo semua, kembali lagi di channel youtube Ibu Haura Di video kali ini, saya mau share resep dessert box Namanya mango honey cheesecake Ini rasanya enak banget dan bisa banget dijadiin udah jualan Simak videonya sampai habis ya Nah yang pertama disini, siapkan dulu 15 keping biskuit regal Atau boleh diganti ya dengan biskuit apa aja Kita masukkan ke dalam chopper atau blender Chopper atau blender biskuitnya hingga halus ya Nah setelah halus seperti ini, kita pindahkan ke dalam mangkuk atau wadah Lalu tambahkan 2 sendok makan margarin Ini udah saya cairkan ya sebelumnya Lalu kita aduk ya hingga rata Setelah rata, masukkan biskuit ke dalam box atau jar Bagi sama rata Saya gunakan box ukuran 400 ml ya Nah setelah dibagi sama rata, disini kita ratakan ya biskuitnya Setelah rata seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam kulkas Selanjutnya Masukkan 170 gram atau sekitar 1 pack keju oles Atau boleh diganti dengan keju cheddar Kalau gunakan keju cheddar jangan lupa diparut terlebih dahulu ya Lalu masukkan 50 gram whipping cream Ini kalau gak ada whipping cream boleh diganti dengan susu Kalau pakai susu bubuk jangan lupa ditambah pemanis ya Seperti gula atau kental manis Lalu tambahkan 400 ml susu UHT Ini kita aduk sebentar Lalu tambahkan sekitar 7 gram atau setengah sendok makan bubuk jeli plain Disini saya pakai bubuk jeli nutrijel ya Lalu kita aduk sambil dimasak Masak hingga semua keju larut Setelah mulai meletup kecil kita matikan kompornya ya Lalu langsung kita tuang di atas biskuit yang tadi sudah kita dinginkan sebelumnya Tuang cream sama rata ya Selanjutnya masukkan kembali ke dalam kulkas ya Tunggu 1-2 jam atau hingga cream cheese menjadi set Selanjutnya untuk membuat mango cheese nya Disini saya gunakan 3 buah pita puding rasa manggah ya Ini pudingnya saya potong-potong ya hingga kecil Gak usah terlalu rapi asal aja Yang penting dia bentuknya jadi lebih kecil-kecil Lalu masukkan pita puding yang sudah kita potong-potong tadi ke dalam panci Selanjutnya tambahkan 50 gram keju oles atau keju cheddar parut Tambahkan 300 ml susu UHT Lalu tambahkan 1 sendoknya bubuk jelly Kita aduk dan masak hingga pita puding mencair Setelah pita puding mencair seperti ini Masukkan sekitar 5 sendok makan gula pasir ya Lalu agar warnanya lebih bagus Disini saya tambahkan 2-3 tetes warna kuning Masak kembali hingga mulai meletup Kalau sudah mulai meletup pinggirannya seperti ini Kita angkat ya Lalu kita tuang ya mango cheese nya ke atas lapisan cream cheese yang sudah set Pastikan lapisan cream cheese sudah benar-benar set ya Agar tidak tercampur dengan lapisan mango cheese Setelah itu tutup bagian atasnya dengan bubble wrap Agar mango cheese nya masuk ke dalam salah-salah bubble wrap Selanjutnya masukkan kembali ke dalam kulkas Tunggu 1-2 jam Nah setelah mengeras hasilnya seperti ini ya Kita tarik bubble wrap nya secara perlahan Lalu kita tuang madu di atasnya Tuang madu secukupnya ya Untuk ide jualan atau untuk dijual lagi Saya sarankan untuk tuang madunya sesaat-saat akan dijual Lalu tambahkan dekorasi bunga di atasnya Untuk dekorasi bunganya boleh di skip aja ya Kalau gak ada Lalu kita tutup rapat Ini bisa langsung dimakan atau bisa dimasukkan kembali ke dalam kulkas Satu resep ini menghasilkan 3 box ini ya Tahan sekitar 2-4 hari Ini sudah bisa langsung dimakan ya Rasanya enak banget Creamy keju, manis madu, dan asam dari mangganya terasa banget Cocok banget untuk dijadikan ide jualan Untuk yang mau stikernya bisa download di link yang ada di kolom deskripsi ya Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat dan selamat mencoba